headlamp nya ini facelift dengan ciri khas sipit lampu remnya udah ada spoiler list chrome dan logo okasa dan juga tipe G nya disitu dengan aksen list chrome bisa di atas bisa di bawah kemudian ini cover dari audio nya AC penggerak spion kaca spion gitu untuk atas selamat menikmati untuk bagian setirnya ini ada fitur eh untuk naik turunin setir posisi setir kita tarik tuasnya disini nah ini posisi setirnya udah bisa kita atur bisa di atas bisa di bawah untuk kemudian ini volume dari audionya AC penggerak spion kaca spion fitur untuk kacanya sebelah di sini dan untuk bagian dashboardnya seperti ini untuk warna joknya sendiri untuk bawaan dealer nya ini seperti ini dan ini udah dibungkus pakai mbitek pakai sarung jok untuk bawaan dealer nya seperti ini masih kain ya diwarna item bawahnya lalu ada untuk ngecas HP ada sedikit ruang sini kemudian ini personalnya rentangan dan disini untuk tipe G udah ada wadah tatakan untuk barang atau minuman lah disini juga ada fitur buat ngecas dan juga eh laci untuk minuman disini ada untuk ngecas HP juga seperti ini ini dia untuk minuman ya kurang lebih seperti itu kemudian ini AC belakangnya posisinya masih sama seperti model-model yang sebelumnya ini dia memanjang untuk bagian belakang juga ada untuk ngecas HP posisinya di sebelah kiri jadi kurang lebihnya seperti itu untuk bagian interiornya kita lanjut pada bagian eksterior jadi untuk tipe G facelift ini velg nya udah racing dibentukannya seperti ini dan untuk tipe facelift ini yang jelas-jelas headlamp nya ini facelift dengan ciri khas sipit untuk grillnya ini grillnya bentukannya seperti ini dengan aksen list krum untuk tipe G dan dia disini ini sebetulnya warna krum kalau tipe G berbeda dengan veloz kalau veloz ini warna hitam krum cuman ini posisinya kita tutup pakai orakal pakai stiker lagi biar sedikit serem untuk bagian belakangnya ini di udah ada list krumnya seperti ini kemudian bentukan headlamp belakangnya lampu remnya udah ada spoiler list krum dan logo avanza dan juga tipe G nya disitu sensor parkir untuk derek dan disini udah ada talang airnya untuk tipe G ini udah ada talang air oh iya lupa dan disini untuk tipe G ini kaca spionnya kita bisa lipat kalau kita selesai pakai atau kita parkir mobil ini tombol untuk lipat kaca spionnya dia akan otomatis nutup oke guys segitu aja video review avanza 1,3 G V sleep mohon maaf kalau memang reviewnya apa adanya semoga bermanfaat assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton